iya tadi kebetulan ya aku ngeliat berita ya di TV One Metro itu awalnya Mami nggak tahu karena pada waktu tadi kebetulan lagi balik ke rumahnya Mami kan biasanya kami itu selalu-selalu bareng di rumah Vista kan Kak Febi juga kan nah itu saat tadi aku telepon beliau mah gitu Alhamdulillah mah Abang rehab tiga bulan terus denger-dengar rehabnya di RSK Ucip Bubur ya nggak denger ya kata-kata Mami langsung Mami teleponnya bener deh kata gitu ya senang lah senang Mami senang Alhamdulillah mah aku bilang mah doa Mama dikabulkan aku gitu ke mana ke Mami kan terus Mami Mami ya 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 itulah yang ditunggu-tunggu kami ya ya Alhamdulillah lah dengan segala kejadian ini dari awalnya keluarga beliau kan agak renggang ya tiba-tiba ada peristiwa ini kembalilah bersatu karena apa pada waktu kami menyenguk Virgon apa namanya Abang bilang ke Mami kalau kita apa mah nih kita sama-sama lagi ya Yuk kita sama-sama lagi ya nak kata Mami gitu terus katanya Virgon ya pulang sama-sama ya nak iya gitu jangan sini juga Virgon sendiri juga ditanyakan jadi apa sih yang mengungkapin perasaan dia dia menjawab bahwa dia minta maaf kepada Mami pada keluarga dan pada anak-anak Mami gimana Mami ya Pak Virgon tadi minta maaf ke keluarga ke Mami juga tadi minta maaf Abang minta maaf ke Mami itu pelajaran buat dia Mami gimana Mami ini udah harus kayak begitu lah ya ini mendengarnya gimana Mami dia minta maaf dengan kesedihan dia jadi akan berubah lagi dia mengucapkan gimana Mami iya harus berubah begitu lah harus berubah nggak pernah lagi tapi Mami bukan berat untuk bersyukur atau khidmatnya ini Mami bener-bener tersebut ya Mami ya dia direhat Mami ya untuk pelajaran juga ya Mami untuk keluarga terutama Virgon sendiri Mami iya Mami ini shock apa emang lagi kondisinya lagi sakit ya gimana sih Mami nggak berlaku lah Mas karena memang dari awal Abang ya terangkap ya Abang kena itu Mami itu tidur ya tidur-tidur ayam nggak apa namanya nggak bisa ya namanya anak ya namanya ibu lah itu pasti ya ancur lah hatinya dan shock lah, pakut kalo gimana-gimana jadi kita wira-wiri wira-wiri dari Polres dari apa mana Cibu Bur Jakbar Polres Cibu Jakbar gitu dengan kegiatan yang aku juga off air Feby Duobule juga off air Mami juga ada kegiatan di Station TV tapi disempatkan untuk menyenguk Abang terima kasih iya kemarin semalam 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 kopi kopi sama rokok mami Mami kan tadi gue sempet denger dengan pastinya ternyataan dari Polres bahwa dia benar-benar direhat dan dia juga melakukan juga untuk menguruskan badan dia gimana emang kayak gitu dia kan gitu dia ada manggung-manggung udah gak bisa loncat megang gitar mungkin kayak gitu tambah lagi persoalannya kan baru selesai itunya dia mungkin kepikirannya kayak gitu ini udah tahu ya bahwa dia dibilang kok kemarin ya udah Mami nanti aku tinggal sama Mami aja biar mungkin biar ada yang kontrol kan gitu ya udah pulang pulang ke rumah ya nak kata Mami iya Mie gitu nah ini kan semua kan ada hikmahnya ya mas ya jadinya jadi rukun kembali yang awalnya agak ada masalah lah tapi memang lihat dari hospital hospital tadi di pendapat media juga memang melihat mereka mengisal banget ya iyalah mas maksudnya apa ya siapapun itu yang terkena masalah itu pasti shock ya dia abang kan bertubi-tubi ya kena masalah ya ya shock lho bayangin aja satu tahun baru selesai ini udah sengah lagi tapi Mami adanya kata-kata atau nanti menyukai oh iya pasti mas kan udah deket rumah saya deket kan RSKO dibubur kan iya entahlah nanti perkembangan dari sana di RSKO apa di Lido ya nggak apa oh iya berarti RSKO jadi dia kemana dia ngomong iya biar anak-anak bisa dateng ke rumah Mami gitu dia kan rindu sama anak-anaknya orang dia nangis kok sebelum dia sebelum 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 dia ini dia ketemu sama anaknya ee si Ali megang kakinya wak Deddy jangan pergi gitu sebelum dia tahu wak Deddy jangan pergi kakinya dipegang sama anaknya kayak di tangan gitu ya iya dia nyeritain aja nangis pasti kan dia nyesel dia kan mikirin iya iya anak gue kemarin mungkin niat-niatan ya nggak ada ya kan iya gitu deh udah hari iya 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 khe doanya banyak harapannya sih semua jadi baik 水 pelatuk sisi pembelajaran hidup untuk Nia Paling kalau untuk aku buat Bang Virgon, jadilah Bang Virgon yang baru, tumbuh, dan lebih besar lagi namanya seperti dulu, lebih baik lagi lah pokoknya. Itu sih harapan aku. Semalam, betul. Karena pas hari kejadian itu, aku lagi di Palembang, lagi ada premiere film aku kan di Palembang. Tengah malam itu Kak Vista nelfon aku sama Mami kan. Nah pas aku angkat katanya, abang katanya ketangkep gitu. Akhirnya aku pas hari hanya itu, besoknya aku langsung pesawat, pulang ke Jakarta nemenin Mami. Karena dengan kabar kan Mami sampe pingsan kan. Ya makanya aku dengan datang kesini, mencoba menghibur Mami, biar Mami gak kepikiran, buat ya jalan-jalan, kemarin abis CFD kan, biar pikirannya itu gak kesana kembali gitu sih. Membuat hal positif lah ya, jadi kegiatan. Adanya Egy mungkin, ter ini ya, ter apa, ter, entah terobatin, entah apa lah. Ya, pokoknya disini aku, ya disini aku membantu Mami, biar Mami itu pikirannya gak, gak kosong gitu loh. Menjadi kegiatan yang positif lah. Karena kan emang shock banget, yang Mas pada waktu, Amat menanyakan itu, yang tau itu juga dulu list. Untuk Kapisah sendiri, Kapisah mengenal seorang kuasa, Nenek Paman itu. Kalian sih, hari-hari ini lalu dekat, mas gue dekat dalam, gue liat, gue agak bener-bener liat. Kamu emang udah apa sebagai itu, aku bener-bener. Iya, kebetulan gini, mamanya yang ditipin ke saya, mamanya. Jadi, mama Vista ditipin ke Mami, memang sudah keluar kesempatan, memang sudah dekat. Terus, Feby sudah aku anggap memang kakak. Masih kembar kadang, berantem, bahagian, kan kita satu rumah. Nah, Mami pun juga gitu, kalau udah, apa namanya, kami berantem atau apa, udah nak, udah nak. Dan kebetulan juga gula, dua bule kan, project-nya bareng terus gitu. Jadi, mau gak mau, Mas, bukannya kami itu mau bagaimana, aku itu mau bagaimana atau bagaimana. Ini, ini saya juga, kalau gak saya dampingin, mau siapa lagi gitu loh. Kemana-mana juga gak bisa lepas dari tangan Vista, Kak Feby pun juga. Apa namanya, Mami pun juga gitu loh. Jadi, kalau dimana ya, yang Feb hanya ya, Kak Feby sama Vista sih. Mami ya, dia sudah, apa namanya, berumur ya bisa di bidangnya. Dia cuma bisa, gimana sih, geter, gimana sih. Jadi, kalau kalau ke Polres, kalau udah turun dari mobil, udah geter, udah. Mungkin udah kalau aku, apa, kalau gak gandeng, udah amut, Mami. Gitu sih, Mas. Jadi, terlalu deket ya, Mami. Udah terlalu, udah seperti anaknya sendiri, emang udah, ya. Seperti anak-anak. Tapi, nanti nanti, kalau terus saya rehab, memang mau udah satu lagi, Mami, dan kotor tetep di Mami. Tapi cerita langsung, saksikan terus Rasis Info Taiman. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis, Rumor Artis, dan Celebrities. Bukan kursi, tapi bakpa. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, Rumor Artis, dan Celebrities. Bukan gosip, tapi fakta.